Mojokerto, polisi terpaksa menodongkan pistol ke pelaku tabrak lari di Mojokerto karena berusaha kabur dan menolak keluar dari mobilnya. Seperti apa cerita lengkapnya? Pelaku Henry Wibowo, 40, kabur setelah menabrak seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Desa, Kecamatan Pungging. Mojokerto sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pria asal Jalan Masjid, Desa Sari Rejo, Kecamatan Mojo Sari. Mojokerto ini seorang diri mengendarai mobil Toyota Fortuner warna putih Nopole S1479 KJH. Kabur dengan kondisi ban sebelah depan sisi kanan mobilnya pecah. Selain itu, bodi mobil pada silsi yang sama juga ringsek. Kerusakan ini akibat menabrak korban. Melihat pelaku kabur ke arah barat atau arah Mojo Sari, warga pun mengejarnya. Kanitla Kasat Lantas Polres Mojokerto Ipde Edi Widoyono mengatakan, warga sempat menghadang pelaku di dekat Mapolsek Mojo Sari. Namun pelaku berhasil lolos ke utara atau ke arah Krian. Sido Warjo awalnya yang ngejar masyarakat. Kemudian disampaian oleh masyarakat ada informasinya tindak pidana. Kemudian dikejar masyarakat dan anggota ikut ngejar. Kata Edi kepada wartawan di Mapolres Mojokerto. Jalan Gajah Mada, Mojo Sari, Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2019. Pelarian pelaku akhirnya bisa dihentikan warga bersama dua anggota Sat Lantas Polres Mojokerto di Kerembung Dumpul, Mojo Sari. Kedua anggota polisi itu sempat menodong pelaku dengan pistol mereka. Namun, kedua petugas tak sampai mengeluarkan tembakan, hanya mengeluarkan senjata karena pelaku disuruh berhenti tidak mau. Kami tidak tahu karena informasi awal ada tindak pidana. Lalu dikejar. Itu untuk keamanan kami karena pelaku dipaksa berhenti tak mau. Disuruh turun tak mau. Anggota mengeluarkan senjata tujuannya untuk melindungi. Terang Edi, dia menambahkan. Pelaku sempat dipukuli oleh warga yang kesal. Beruntung polisi langsung mengamankan pelaku ke kantor Sat Lantas Polres Mojokerto. Alasan pelaku kabur belum tahu, masih diperiksa. Tandasnya, Hendri nekat kabur usai menabrak Muhammad Macin. 72, asal Banjar Kamantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Korban mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol W2384J akibat kecelakaan itu. Korban mengalami patah taki dan gegar otak ringan. Kini korban dirawat di RSUD Prof. Dr. Sukandar. Mojo Sari. Mojo Kerto. Tonton video geger polisi kejar mobil Fortuner dan todongkan pistol. Fat Fat.